Siang guys, saat ini kita sedang menyaksikan alat barat eskapator dinas PUPR Luwutara tengah memperbaiki tanggul sementara di bantaran sungai Masamba tepatnya sebelah kanan arah timur jembatan sungai Masamba Alhamdulillah, pekerjaan selama 2 hari ini Tanggul sementara ini sepanjang 200 meter Kemudian ketinggiannya melebihi 2,5 meter Dan lebar tanggul itu selebar 2 meter Jadi tanggul ini jauh berbeda dengan tanggul sebelumnya Tanggul ini jauh lebih tinggi dan lebih lebar Kita ibaratkan seperti tanggul benteng Takeshi Mudah-mudahan, walaupun sifatnya sementara ya Mudah-mudahan bisa mencegah meluapnya sungai Masamba jika hujan turun Ini luar biasa Selama 2 hari Mampu menyelesaikan panjang 200 meter Lebarnya adalah 2 meter lebih ya Apalagi saat sekarang ini ya Kemungkinan curah hujan tinggi Dikawatirkan jika tanggul ini tidak diperbaiki Akan Tanggul sementara yang sebelumnya itu bisa kemungkinan akan jebol Kita patuh bersyukur Walaupun di lokasi ini tidak dikenakan geotaksil Ya tapi perhatian pemerintah daerah cukup bagus Dan PU sendiri sangat respon Atas permintaan masyarakat untuk memperbaiki kembali Kondisi tanggul yang dikuatitkan rawan jebol Semula lokasi ini memang Akan dipasangkan geotaksil sepanjang 150 Namun karena ada beberapa orang yang merasa keberatan Lokasi lahan dan rumahnya dikenakan geotaksil Sehingga pihak balai besar, pempengan, dan jadepera Mengalihkan ke tempat lain Nah ini kita saksikan Alat berat tengah Melebarkan kembali Tanggul yang sudah Pasir yang sedang ditumpuk Kemudian nanti ditimbun kembali Jadi sehingga Lebarnya Sangat lebar Dan ketinggiannya juga ya Boleh dikata Sangat tinggi Jadi lebih tinggi tanggul Ketimbang alat beratnya Kita saksikan juga Sebelah ini kampung Lombok Atau Orang biasa sebut Telemoy Di sini Karena warga sudah tidak ada lagi yang menghuni di sini Jadi Untuk di kampung Lombok ini Tidak ada penanggulannya Kita saksikan Lombok Kemudian inilah dia Lokasi-lokasi ini dia Yang sudah dilakukan penimbunan oleh PU Nah ini saya sudah Setinggi Ini pohon jati ya Jadi Pohonnya sudah mati Ini saya sudah setengah dari Ketinggian pohon jati Ditumpukan pasir ini Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tumpukan pasir tadi Ditumpuk Kemudian lalu didorong Dilebarkan Kemudian ditumpuk lagi Jadi Tanggul ini semakin lebar Dan disinilah titik yang paling rawan Sepanjang jalur Bantaran sungai ini Titik ini yang paling rawan Sering jebol Oke guys Sekiranya itu saja yang bisa saya laporkan Kemungkinan hari ini Penanggulan sementara Selesai Kita berharap bahwa Walaupun sifatnya sementara Paling tidak Upaya ini adalah Untuk mencegah Meluap Jika depan air sungai meluap Untuk mencegah masuk ke Pemukiman warga Dan mudah-mudahan ini Bisa bertahan Hingga beberapa bulan ke depan Sambil menunggu Perkembangan terbaru Untuk pelaksanaan Giotekstil di lokasi ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton